Oke teman-teman, so Di video kita kali ini kita masih main anime adventure Dan seperti yang udah gue janjiin kemarin Hari ini kita ngeliat Rohan teman-teman ya Si Rohan oke Dia ini secret dan kalian bisa ngedapetin dia itu dari main raid Raid yang ini nih ya Kalau kalian belum tau raid yang ini nih Raid yang terbaru lah yang Bizarre Town Itu kalian bisa dapetin dari yang Atom Heart Tapi cuma 1% Atau kalian bisa main dari Killer Queen Oke, Killer Queen ini kalian bisa 3% lah teman-teman ya Kalian bisa dapet dari situ Gue saranin kalau kalian mau solo Ini gue sebenernya yang keempat solo guys ya Jadi gue main yang keempat ini Ini gue solo Bahkan yang ini aja gue belum main gitu kan Yang ini gue solo bisa gampang banget teman-teman Kalau kalian udah bisa beli Yang ini oke Jadi Killer Queen ini kalian mesti beli semua Biar naikin damage kalian sampai 250% Jadi kalian bisa solo cuy Kalian bisa main yang kecil-kecil dulu gitu Kayak Highway Star Ini gue ngumpulin-ngumpulin dulu teman-teman ya Main Highway Star The Harvest Itu baru abis itu gue bisa main Atom Heart gitu sih teman-teman Oke Let's go Sekarang kita akan evolve aja By the way untuk evolve si Rohan Kalian butuh yang ini ya Reality pen Harusnya sih Kalau enggak yang gue bisa beli lagi sih Gue punya 500 gitu kan Harusnya sih pake yang itu ya Reality pen Karena kan dia emang ya Ya di mangganya aja Dia tuh komikus gitu kan Sebagai Mangga Kayo Bikin komik lah istilahnya Orang itu teman-teman Jadi dia butuh pen oke Kita langsung evolve Aja teman-teman Ini udah level 100 Dia superior 3 by the way Jadi pasti damage-nya akan agak berbeda dikit ya Sama dia start potensialnya sekarang masih A Ntar pas udah di evolve Gue enggak tau berapa Let's go Kita langsung aja teman-teman Kita evolve dulu yuk Let's go Kita taruh aja bro Evolve Oke dia butuh reality pen Lalu ya standar sisanya begini-beginian lah ya Oke 22% attack Plus rewrite Oke cuman 25% attack ya Hmm Berarti attacknya Dia kayaknya attacknya tuh gak gede-gede banget Tapi udah rewrite pak Apa ini rewrite Kita liat ya teman-teman ya Oke evolve Uh Rohon artis Anjir ada standnya sekarang pak Gue lupa nama standnya apa sih anjir Oh iya Heaven's Door Heaven's Door ya gak sih Nama Nama standnya tuh Heaven's Door pak Kalau gak salah Iya Jadi ini sama kayak di animenya sih Heaven's Door ya Dimana dia Oh gila S2 Gimejin S plus damage-nya pak Gila SPI-nya S minus Oke lah Not bad lah Not bad Demeknya gede nih harusnya nih Cuman tadi Pas udah di evolve Cuman 22% sih Jadi gue gak tau teman-teman ya Apakah Gede banget apa enggak Wih tapi Gila keren banget sih Ada Heaven's Door ya bro Di sampingnya bro Wah anjir keren banget Oke let's go Kita langsung coba aja teman-teman ya Katanya sih Rohan ini unit support Yang paling bagus katanya Katanya Nanti kita liat aja apakah Bener dia unit support meta Untuk saat ini Let's go Kita coba aja guys Oke kita udah set sekarang Langsung aja gue taruh Rohan Teman-teman ya By the way Seperti yang tadi gue udah kasih tau Dia ini Kayaknya sih unit support teman-teman ya Jadi kalian Jangan expect Damagenya kayak bakal tinggi banget Karena tadi pas Kita mau evolve aja Tambahan damagenya Cuman 22% Jadi emang kayaknya sih Bukan unit damage banget Tapi lebih ke support Ya kita liat aja kayak gimana oke Langsung aja kita taruh Rohan Teman-teman ya Kita arean kelas aja oke Nah udah gue teguh arean kelas Dan dia belum multi hit cuy Masih Masih biasa ya Cuma satu kali hit biasa doang ya Dia mukul pake apaan sih Gue pengen liat Eh ditulis ya Sama dia ditulis cuy Nyerangnya tuh dia nulis-nulis Di buku gitu anjir Oke Efeknya keren sih Efeknya keren Oke kita langsung aja Upgrading yang pertama teman-teman ya Damagenya jadi langsung 23 ribu Ya kalian bisa liat nih Damagenya awalnya cuma 7.800 gitu kan Bahkan lebih kecil daripada kira yang kemarin anjir Jadi ya Ini unit support banget Sekelihatan sih harusnya ya Oke damagenya 23 ribu SPnya 6,4 Range nya jadi 19,5 Oke harganya 2.500 Langsung aja apa Upgrade kedua 3 ribu Damagenya jadi 39 ribu Dan SPnya 6,4 Dan range nya 20,6 Oke Ini circle EO nya kecil banget by the way Oke 3 ribu harganya ya Oke Yang ketiga Update ketiga Heaven Feast Flurry Damagenya jadi 54 ribu Udah update ketiga Damagenya masih 54 ribu ya Yaudahlah ya 53 ribu lah 53 ribu Dan SPnya tapi jadi 5,9 Nice Dan range nya jadi 21,6 Harganya 4 ribu Oke kita liat kayak gimana Heaven Gila efeknya keren Efeknya keren Gue suka banget Look at the effect men Look at the effect Itu multi hit ya Keliatan banget multi hit Dan Beuh gila Keren pak Efeknya keren Anjir lah Sumpah efeknya keren banget Gue suka banget sih efeknya Efek-efek Jojo kali ini keren pak Liat tuh tuh Aduh gila keren banget Oke Upgrade yang keempat Jadi 70 ribu Damagenya SPnya 5,9 Dan range nya 23,8 Harganya 5 ribu Let's go Oke Kita langsung aja kali ya Upgrade yang kelima ya 94 ribu Damagenya SPnya masih 5,9 Dan range nya jadi 26 Harganya 6,500 Nah ini dia baru rewrite teman-teman ya Kalau misalkan kalian gak evolve Kayaknya cuma sampein doang deh Iya kalau gak salah Damagenya emang Emang dibawah 100 ribu Kalau Belom di evolve Oke Cuma sekarang udah di evolve Sekarang udah ada rewrite teman-teman Update yang ke enam nih Rewrite Damagenya jadi 102 ribu Ya ampun dikit banget Tambahnya 102 ribu SPnya tapi jadi 5,5 Plus Range nya jadi 27,1 Oke Harganya 7 ribu Let's go Rewrite ngapain dia pak Let's see Wih what Maksud ada yang kebleed Keburn Kestun Anjir Ini kestun kan Tanda kestun ini kan Gila Wih gila Ke slow Anjir Ke slow Abis itu keburn Anjir nih Wah ini bagus cu Ini bagus sih Wih ini bisa taruh berapa Wih Bisa taruh berapa ini cu 3 ke 4 Gila bisa taruh 4 Bisa taruh 4 guys Dan semuanya bisa punya efek kayak gitu Anjir ini bukan hybrid kan Wait Ini bukan hybrid Ini nyerang coba serang Cepetan No gak Dia gak hybrid Gila kalau hybrid OP banget cu Gak hybrid ya Pantesan dia damagenya gak gede-gede banget Karena Ya dia sebenernya Sebenernya bukan support banget sih Apa ya Lebih ke status Dia ini status cu Bisa knockback juga cu Wah gila nih Ini paket lengkap sih Bisa nge-slow Bisa nge-burn Bisa nge-bleed Bisa nge-stun Bisa knockback Gila Paket lengkap bro Semua diembat Sama dia anjir OP banget ini anjir Mana kemain Kayaknya kemain ada yang bilang bang Rohan jelek bang Pala bapak Kau jelek Gila kali Ini bagus banget anjir Lihat tuh Langsung aja update ke 7 Damagenya jadi 117 ribu Dan SP jadi 5,5 Dan range nya 29,2 Harganya 9,500 Let's go Buset belum habis kah Oke Update ke 8 133 ribu Range nya Jadi 31 Dan SP nya tetap sama Oke Gila ini bisa Nge-slow Nge-burn Bisa di-stuck cu Jadi kalau misalkan udah kena slow Masih bisa kena burn lagi anjir Kalau kena Anjir Ini OP sih Ini OP sih Ini selalu kena gak sih Ini selalu kena anjir Wait Tuh Tadi ada yang gak kena Ada yang kena anjir Gue gak ngerti deh temen-temen ya Tapi ini ada yang kena tuh Kena tuh ya Kena semua Jadi semua yang di dalam ini Dia kena cuy Kalau gak langsung mati Paling gak kena tuh Kayak gini nih Kebakar tuh kan dia kan Oke Tuh Udah ke knockback Kebakar anjir OP buat semua OP buat semua ini Ini OP sih Rohan ini temen-temen ya Jadi unit super lengkap Ini kalau kalian taruh banyak Bisa taruh disini Taruh disini Gila Kalian gabungin sama Apakah buat yang time stop gitu Atau Nge-freeze Wah itu Bagus banget sih ini sih Anjir Alright kita upgrade aja Upgrade yang ke delapan 133 ribu SP masih 5,5 Dan range nya jadi 31 Oke harga 10 ribu ya Udah terakhir Abis udah Yalah Damage nya gak Emang gak harus gede-gede banget ya Karena ini udah OP sih Menurut gue sih Gila sih OP parah anjir ini sih Oke Kita kasih OC sekarang Damage nya jadi berapa Ya kalian gak usah Ngarp damage ini Kayaknya sejuta aja gak nyampe sih Ya sejuta nya kayaknya gak nyampe deh Ini 150-150 ribu kan Kita kasih Livy sekarang Kita akan kasih Livy Udah suaranya gede banget Ya oke Ini dia Damage nya udah 100% Ya di 300 ribu Ya ini Cuman 600 ribu Damage nya temen-temen Tapi Sekali lagi Dia udah nge-bleed Nge-burn Abis itu Nge-knock back Nge-stun Lengkap banget Cok Lengkap banget Sumpah Tapi efeknya random sih Jadi kadang-kadang Ada yang kena slow Ada yang gak kena Kadang-kadang Ada yang kena knockback doang Ada Kayak gini kena knockback doang Tapi gak kena bleed Gitu kan Ada yang kenanya Slow doang Tapi kadang-kadang Ada yang kena 2 Gila Ini sebenernya OP Tapi gak OP-OP banget Lihat Damage akhirnya cuman 574 ribu Kecil ya Damage nya Cuman ya Ya udah lah ya Karena emang dia Unit support Seperti yang gue bilang tadi Dia nih unit support pak Sebenernya pak Jadi ya 500 ribu Untuk yang disupport Bagus sih menurut gue sih Jadi kayak dia bisa Bisa nge-slow Bisa knockback Segala macem tuh Ke stun Ke slow Ada yang ke burn Ada yang ke bleed Buset udah OP banget Lihat Burn Bleed Knockback Lihat Knockback nya mundur Begini jauh banget Anjir Tapi sayangnya circle EO nya Kecil banget pak Itu sih Kalau circle EO nya gede OP Tapi sebenernya gak apa-apa sih Karena Rohan bisa taro Kalian bisa taro 4 bro Jadi kalian bisa Bisa nge-spam Anjir Kalian bisa Ini bagus Bagusnya tau gak sih Apa Kalau misalkan dia Dapatnya divine Kalau gak Celestial Yang ada true damage Wah gila Ini pasti bagus banget sih Bayangin guys Ini Lihat nih Gue nge-spam pak Gue spam Ada yang berani masuk Pasti langsung pada Kena efek semua tuh ya Parah sih Ini sih Lihat tuh Boom Boom Kena 2 Langsung tuh Kan anjir Ini kalian bisa spam Anjir OP Baco Gila OP Baco Ya karena Kalian bisa taro 4 Makanya dia OP Banget Anjir So ya Itu dia temen-temen Untuk Rohan Temen-temen Gue rekomen Kalau kalian mau dapetin Silahkan Grind Oke Ini sangat Sangat Bagus sih Gue gak tau meta Apa enggak ya Karena dia gak Gak pasti gitu Selalu kena Misalnya selalu kena slow Selalu kena knockback Gak pasti cuy Jadi kadang-kadang kena Kadang-kadang Kenanya malah burn Kadang-kadang Kenanya malah Freeze Jadi Ya Gak pasti Tapi tetep cuy Ini bagus sih Menurut gue Ini yang bagus Ini kalian bisa pake untuk Ya mungkin Kalau kalian mau pake Untuk infinite leaderboard Mungkin masih bisa lah ya Untuk ngebantu-ngebantu Gitu kan Jadi kalau misalkan Kayak tadi tuh ada musuh es Gue gak punya api gitu kan Dia bisa kebakar pak Gara-gara ada si Rohan ini Padahal Rohan ini bukan api Anjir Dia cahaya Anjir Dan ya Itulah temen-temen Ya tuh kan kebakar Jadi mati Jadi ini berguna banget sih Berguna banget Dan damage-up pun Ya 500 ribu Kecil sih emang sih Kalau dibandingkan kayak Guts Dibandingkan sama kayak Ainz ya Tapi ya Ya it's a support men Dia lebih support lah Masuknya ke unit support lah Dan Bagus juga sih menurut gue sih Lumayan bagus Dan nanti Gue nungguin blessingnya juga sih Karena ini unit secret Pasti nanti dia blessing kan Dan blessingnya Pake heaven's door Di samping kita Begitu keren banget sih Anjir Soalnya Itulah temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari Ausmakir Like yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah disayang Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.